Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kawan-kawanku semuanya yang sedang mendalami dunia fashion Khususnya pola dan jahit Saya sudah banyak buatkan tutorial pola dan tutorial jahit Dari mulai pola baju tunik, gamis, dress, celana kulot, celana biasa, jas, sampai gaun pengantin Sudah saya buatkan semuanya Jadi kawan-kawan tinggal cari di pencarian Klik Lalu klik Yudhi Setiawan Nah ini sudah ada ya, Yudhi Setiawan Nah jika kawan-kawan sudah menemukan channel saya Kawan-kawan klik pada foto profilnya ya Nah disini saya sudah banyak buatkan tutorial-tutorial pola, tutorial jahit dan masih banyak lagi ya Dan jika kawan-kawan bingung mencarinya Kawan-kawan bisa mencari di playlist yang sudah saya buatkan hari ini ya Klik playlistnya Jika kawan-kawan ingin mempelajari pola tangan, sudah saya buatkan Dan klik di koleksi pola tangan seperti ini ya Kawan-kawan tinggal pilih yang mana ya Nah jika kawan-kawan ingin mencari pola rok, saya juga sudah dibuatkan ya koleksinya Disini pola rok semua, pola rok biasa, pola rok payung, pola rok duyung, dan semuanya Nanti akan saya siapkan semuanya untuk kawan-kawan bisa pelajari Dan disini adalah koleksi pola dan jahit yang banyak Tinggal kawan-kawan pilih mana yang ingin kawan-kawan pelajari Oke kawan-kawan semuanya Semoga ini bermanfaat Selamat belajar dan selamat menikmati videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya menunjukkan untuk membuat tutorial pola tangan untuk gamis ya Ini lanjutan pola yang kemarin, kemarin bodinya Nah sekarang saya akan buatkan untuk pola tangannya ya Oke sekarang kita akan mulai ya Ini ukurannya sudah ada, nanti akan saya jelaskan step by step saat membuat pola Oke kita mulai Jangan lupa kertasnya ini dua ya Maksudnya satu lipat ya Seperti ini ya Satu lembar kita lipat jadi dua seperti ini Oke kita akan mulai Seperti biasa saya akan jelaskan langkah awalnya dulu Sebelah kanan untuk atas, sebelah kiri untuk bawah Oke Untuk langkah yang pertama Kita akan buat garis lurus di bagian atas ya Cara mengambil garis agar lurus Kita gunakan sudut penggaris ini dengan ini ya Seperti ini Kita tempelkan di ujung kertas ini Nah ini sudah otomatis lurus ya Ini langkah yang pertama Kita sudah buat garis untuk atasnya Lalu selanjutnya Kita akan ukur panjang tangan Panjang tangannya disini 58 Kita ukur 58 Nanti untuk pola rok Saya sudah buatkan tutorialnya Caranya sama seperti itu Nanti kawan-kawan bisa lihat Atau cek di playlist video saya ya Saya sudah buatkan cara mencari playlist video saya Di awal-awal video tadi Oke Lalu bawahnya kita buat garis Untuk kawan-kawan yang lain juga Jika ingin request Pola apapun Jika saya mampu Jika saya bisa Insya Allah akan saya buatkan Tinggal ketik di kolom komentar Ukurannya yang lengkap Sebutkan semuanya Modelnya model apa Tinggal ditulis di kolom komentar Nanti akan saya buatkan Oke Nah selanjutnya Setelah atas sudah Bawah sudah Kita akan cari ukuran dari atas ke ketiak Dan lingkar lengan atas ya Patokannya ini dulu ya Oke Kita akan cari ukuran Armhole Armhole nya 52 Dibagi 2 sama dengan 26 Kita cari untuk patokan dulu ya 26 Nah Agar menjadi pas Kalau bisa Jangan 26 Kita kurangi jadi 25 ya Ini untuk patokan aja Biarin dulu disini Lalu kita akan lihat ukuran Lingkar lengan 38 Dibagi 2 Itu 19 19 ya Nah disini Nah berarti Bukan disini Kita geser ya Coba Jangan 26 Jadi 25 Nah disini pas Nah disini Titik ketemunya disini Oke Nah ini 25 Ini tetap jadi 19 Ini jadi titik temuk ketiaknya disini Cara membuat patokannya disitu ya Ini Armhole kita bagi 2 Dikurangi 1 cm Jadi 26 Jadi 25 Kita ketemukan disini Lalu dengan lingkar lengannya Kita ketemukan disini Lalu Lingkar siku Lingkar siku disini 32 cm Dibagi 2 Sama dengan 16 Nah siku disini ya Oke Siku itu sebenarnya Tidak terlalu Jadi patokan ya Karena Bisa disini Kita ikutin alurnya aja Alur lurusnya ini nantinya ya Lalu Lingkar bawah lengan 24 Lingkar bawah lengannya 24 ya 24 dibagi 2 Sama dengan 12 Nah disini 12 ya Jadi Kita ukur lurusnya tuh Sudah otomatis lurus ya Sikunya juga ya Ini Cara untuk membuat Pola Dasar Untuk tangan ya Tangan model biasa Model gamis Atau model apapun ini Cara untuk membuat Pola dasarnya Nanti bisa dikembangkan Untuk pola balon Atau pola apa Tinggal kita tambah aja ya Nah setelah Sudah kita buat garis Bagian Lengan dalamnya Kita akan buat Garis Dari ketiak ke atas Dari ketiak sini Ke atas Ini juga untuk patokan aja ya Nah caranya Jika kawan-kawan yang masih Pemula Boleh menggunakan patokan ini 3 cm Ini Ini 3 cm Tapi ini untuk patokan aja ya Nah setelah seperti ini Baru kita bentuk Dengan yang Tidak terlalu melengkung Oke Seperti ini ya Contohnya Nah Oke Seperti itu Lalu Terakhirnya Dengan yang paling melengkung Seperti ini ya Nah ini sudah jadi Untuk pola lengannya Nanti untuk pola rocknya Saya sudah siapkan Di playlistnya Nanti akan saya tunjukkan ya Oke Setelah sudah seperti ini Kita akan potong dulu Kita skip untuk potongnya ya Potongnya pas kok Pas Ini Pas Pas semuanya Oke Kawan-kawanku semuanya Ini pola tangannya Sudah selesai Nah untuk membedakan Antara depan dan belakang Seperti biasa Akan saya jelaskan lagi ya Kita buka dulu ya Nah seperti ini Ini pola lengan ya Jelas gak ya Oke Nah untuk Membedakan Antara depan dan belakang Dan agar Dipakainya Untuk bagian depan Tidak melembung Kawan-kawan Harus kurangi Ini 1 cm ya Nah disini Pokoknya Tengah-tengah sini Sudah kurangi 1 cm Nah setelah Dikurangi Baru kita Bentuk lagi Dengan yang Tidak terlalu melengkung Juga ya Bentuknya kita Kurangi ya Gunanya apa ini Agar tangan Di bagian depan itu Tidak menggelembung Misalnya kalau disini Menggelembung Di bagian depan Nanti dipakainya jelek ya Ini harus kita kurangi Untuk membedakan juga Antara depan dan belakang Lalu kita gunting Oke sudah selesai Jangan lupa untuk diberi tanda Ini belakang Ini belakang Ini depan Oke Ini untuk pola tangannya sudah selesai Kak Lina Marlina Mudah-mudahan ini bermanfaat Untuk pola roknya Kakak bisa cari di channel saya Klik foto profilnya Nanti Klik playlist ya Disitu Saya sudah banyak Buatkan pola Dari mulai Pola tangan Pola rok Pola bastier Pola gaun pengantin Pola jas Disitu saya sudah susun Untuk playlistnya ya Daftar playlistnya Tinggal pilih Mana yang ingin Kawan-kawan pelajari ya Oke Untuk pola rok Itu gak jauh beda Cara pembuatannya Simple Kalau pola rok ya Untuk pola rok airline ya Jadi disitu ada Untuk contoh-contoh Mencontek Bagaimana cara Membuat pola Rok airline Oke terima kasih Untuk semuanya Yang sudah mau menyimak Semoga apa yang Saya buat ini Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semuanya Jangan lupa Dukungannya Dengan cara Like Subscribe Dan berikan komentar Yang positif Jangan lupa Jika video ini Benar-benar Menurut kawan-kawan Bermanfaat Kawan-kawan Boleh share Sebanyak-banyaknya Agar banyak Kawan-kawan kita Di luar sana Yang bisa belajar Bersama kita disini Oke Terima kasih Untuk semuanya Saya Yudi Setiawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye